Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Sobat Mupiaka Drama Hari ini saya akan sharing materi tentang sistem persamaan linier 3 variable dengan menggunakan metode determinan Tapi sebelum saya lanjut jangan lupa ya tetap support channel saya dengan cara klik subscribe, tekan tombol loncengnya Dan jangan lupa like, komen, dan share video dari saya Oke jadi saya jelaskan sedikit misalkan ada sistem persamaan linier 3 variable Yang pertama A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1 Kemudian yang kedua A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2 Dan persamaan linier yang ketiga A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3 Maka untuk mencari himpuran penyelesaian dari X, Y, dan Z Untuk mencari X itu rumusnya adalah DX per D Untuk mencari Y itu rumusnya adalah DY per D Dan untuk mencari variable Z itu rumusnya adalah DZ per D Nah D ini merupakan determinan Ya ini dia adalah rumusan lengkapnya Jadi disini untuk mencari nilai dari determinan D Itu matriks yang diambil adalah matriks yang isinya adalah koepisien-koepisien dari variable X, Y, dan Z Sedangkan untuk mencari determinan dari DX itu isinya adalah matriks-matriks koepisien kecuali X Jadi X dari situ diganti dengan nilai D Dan begitu seterusnya Oke biar lebih paham saya kasih satu contoh soal sistem persamaan linier 3 variable menggunakan metode determinan Oke saya misalkan disini ada sistem persamaan linier 3 variable 3X tambah 2Y kurang Z sama dengan 3 Selanjutnya negatif 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan 5 4X kurang Y kurang 2Z sama dengan negatif 1 Nah tadi rumusnya untuk mencari variable X rumusnya adalah DX per D Selanjutnya untuk mencari variable Y rumusnya adalah DY per D Dan untuk mencari variable Z rumusnya adalah DZ per D Nah jadi yang pertama kali harus kita cari adalah nilai dari D Nah untuk mencari nilai dari D kita akan buat dulu matriks dari D Matriks dari D itu Nah lihat ya pada rumus disitu Isinya adalah koepisien-koepisien dari variable X Variable Y dan juga variable Z Nah Oke nah sekarang kita isi kolom pertama isinya adalah koepisien dari X Koepisien dari X adalah 3 Negatif 2 Dan 4 Selanjutnya kolom kedua adalah koepisien dari variable Y Yaitu 2 1 Negatif 1 Dan selanjutnya koepisien-koepisien dari Z adalah Negatif 1 3 Dan negatif 2 Oke untuk mencari nilai determinan dari matriks ini Kita tambahkan lagi 2 kolom disini yang isinya adalah 2 kolom bagian yang di awal Jadi kita tambahkan 2 kolom lagi disini yang merupakan kolom yang ini Jadi 3 Negatif 2 4 Selanjutnya 2 1 Negatif 1 Nah cara menghitungnya bagaimana? Nah kalau kalian sudah belajar matriks cara menghitungnya ya Diagonal-diagonal utama Diagonal-diagonal utama itu adalah ini ya Kita sore Nah Dikurangkan nanti dengan diagonal-diagonal yang kedua Nah biar lebih terperinci lagi Kita buat dulu perkalian untuk yang ini ya Jadi saya lanjutkan di sebelah sini Nah kamu kalikan diagonal-diagonal ini Jadi ini kamu kalikan Dijumlahkan dengan diagonal yang kedua ini Selanjutnya dijumlahkan dengan diagonal yang ini Jadi kita kalikan langsung ya 3 kali 1 hasilnya adalah 3 3 kali negatif 2 hasilnya adalah negatif 6 Oke biar lebihnya saya buat seperti ini ya Negatif 6 Oke Ditambahkan dengan diagonal ini yang kedua Berarti 2 kali 3 hasilnya adalah 6 6 kali 4 hasilnya adalah 24 Berarti ditambah 24 Ditambahkan lagi dengan yang ketiga ini Kamu kalikan Berarti negatif 1 kali negatif 2 hasilnya adalah positif 2 Positif 2 kali negatif 1 hasilnya adalah negatif 2 Sudah Nah dikurangkan Oke saya tutup ya Dikurangkan dengan diagonal-diagonal yang berikut ini Oke Jadi Oke Nah jadi diagonal yang ini juga kita kalikan Yang pertama negatif 1 kali 1 hasilnya adalah negatif 1 Negatif 1 kali 4 hasilnya adalah negatif 2 Negatif 4 Tambah Nah berikutnya yang ini 3 kali 3 hasilnya adalah 9 9 dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif 9 Next selanjutnya bagian yang ini ya 2 dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 4 Negatif 4 kali negatif 2 hasilnya adalah positif 8 Maka nilai ini sama dengan Nah ini kita jumlahkan Jumlahkan negatif 6 tambah 24 hasilnya adalah positif 18 18 dikurang 2 hasilnya adalah 16 Dikurang Negatif 4 tambah negatif 9 hasilnya adalah negatif 13 Negatif 13 ditambah 8 hasilnya adalah negatif 5 Maka nilai D Maka nilai D sama dengan 16 Negatif 4 negatif positif ya Berarti 16 tambah 5 Maka nilai D adalah 16 tambah 5 Sehingga 21 Oke Kita dapatkan nilai dari D Selanjutnya kita akan mencari Dx Dengan menggunakan cara determinan Ya tadi yang pertama kita bisa dapatkan nilai D Selanjutnya kita sekarang mencari nilai Dx Nah nilai dari Dx isinya itu adalah matriks yang terdiri dari 3 kolom Nah sama seperti yang tadi ya Kolom-kolomnya itu diisi oleh koefisien-koefisien yang ada pada persamaan ini Tapi karena kita mau mencari nilai Dx Maka koefisien x-nya tidak ikut Koefisien x disini digantikan dengan konstantanya Atau dengan nilai bagian yang D-nya Nah begitu juga nanti dengan DY-nya Jadi disini Dx ini tidak dimasukkan Sorry Jadi disini koefisien-koefisien x tidak dimasukkan Kita gantilah dia dengan koefisien dari D Jadi koefisien dari D ini kita tulis di kolom pertama Nah selanjutnya kita masuk ke koefisien-koefisien dari Y Yaitu 2, 1, dan negatif 1 Dan selanjutnya adalah koefisien dari Z Koefisien dari Z adalah Negatif 1, 3, dan negatif 2 Nah kita cari determinannya Cara mencari determinannya adalah Dengan menggunakan cara seharus ya Kita tambahkan 2 kolom awal Di bagian sebelah kanan Jadi 3, 5, negatif 1 Ya 1 kolom lagi ya 2, 1, negatif 1 Nah kita gunakan cara yang seperti tadi Jadi kita misalkan Jadi kita buat ya Disini sama dengan Nah Kalikan dia balon yang pertama ini ya Berarti dia balon yang pertama 3 dikali 1 Hasilnya adalah 3 3 dikali negatif 2 Hasilnya adalah 6 Sorry 3 dikali 1 Hasilnya adalah 3 3 dikali negatif 2 Hasilnya adalah negatif 6 Tambah 2 dikali 3 Hasilnya adalah 6 6 dikali negatif 1 Hasilnya adalah Negatif 6 Selanjutnya Negatif 1 kali 5 Hasilnya adalah negatif 5 Negatif 5 kali negatif 1 Hasilnya adalah Positif 5 Nah dikurangkan dengan Daya terminan yang berikutnya Negatif 1 kali 1 Hasilnya adalah negatif 1 Negatif 1 dikali negatif 1 Hasilnya adalah Positif 1 Tambah Next yang ini 3 kali 3 Hasilnya adalah 9 9 kali negatif 1 Hasilnya adalah negatif 9 Dan yang berikutnya 2 kali 5 Hasilnya adalah 10 10 kali negatif 2 Hasilnya adalah negatif 20 Nah selanjutnya kita jumlahkan ya Negatif 6 tambah negatif 6 Hasilnya adalah Ya Negatif 12 ya Negatif 12 tambah 5 Hasilnya adalah Ya Negatif 7 Dikurang Oh sorry Negatif 7 dikurang Nah 1 ditambah negatif 9 Hasilnya adalah negatif 8 Negatif 8 ditambah negatif 20 Hasilnya adalah Ya Negatif 28 Maka sama dengan Negatif 7 Negatif paling negatif Hasilnya adalah Positif 28 Maka nilai dx Itu sama dengan Negatif 7 tambah 28 Hasilnya adalah Ya Positif 21 Jadi kita dapatkan nilai dx ya Selanjutnya kita cari nilai dari D y Ya Selanjutnya untuk mencari nilai dari D y Itu Adalah ya Matrix Dengan Koefisien Matrix yang anggotanya Yang anggotanya adalah Semua kecuali Koefisien dari Y Jadi yang pertama kali kita buat adalah Yang X ya 3 Negatif 2 4 Nah Bagian yang Koefisien y nya Kita dapet dengan yang D Berarti 3 5 Negatif 1 Selanjutnya Koefisien dari Z nya adalah Negatif 1 3 Dan Negatif 2 Nah Untuk mencari nilai Determinan dari D y ini Kita tambahkan 2 kolom yang Awal Berarti 3 Negatif 2 4 Selanjutnya 3 5 Negatif 1 Ya Sekarang kita cari nilai dari Determinannya ya Nah Di sini dia gunanya Tidak saya Silang seperti tadi ya Tidak saya garis Biar lebih nampak Angka-angkanya Ingat ya Karena Kamu cukup ingat aja Kenapa Karena 2 Kampungnya sebelumnya Sudah saya jelaskan Nah lihat Ini dia gunanya yang pertama Berarti 3 Kali 5 Hasilnya adalah 15 15 kali negatif 2 Hasilnya adalah Ya negatif 30 Ini hasilnya Itu dia gunanya yang pertama Selanjutnya dia gunanya yang kedua 3 kali 3 Hasilnya adalah 9 9 kali 4 Hasilnya adalah Ya 36 Tambah 36 Ditambah Yang berikutnya ini Negatif 1 kali negatif 2 Hasilnya adalah positif 2 Positif 2 kali negatif 1 Hasilnya adalah negatif 2 Dikurang Ya diagonal yang berikutnya ya Diagonal yang ini Negatif 1 kali 5 Negatif 5 Negatif 5 kali 4 Hasilnya adalah Ya negatif 2 10 Tanggal Next Ya ini ya 3 kali 3 Hasilnya adalah 9 9 kali negatif 1 Hasilnya adalah Negatif 9 Yang berikutnya yang terakhir 3 kali negatif 2 Negatif 6 Negatif 6 kali negatif 2 Hasilnya adalah 12 Positif 12 Nah kita gunakan ya Negatif 30 tambah 36 Hasilnya adalah positif 6 Positif 6 dikurang 2 Ya hasilnya adalah 4 Dikurang Negatif 20 Tambah negatif 9 Negatif 29 Negatif 29 Negatif 29 Tambah 12 Hasilnya adalah negatif 17 Berarti ini sama dengan 4 Dikurang Sorry Negatif paling negatif Hasilnya adalah positif Ya positif 17 Berarti 4 ditambah 17 Hasilnya adalah 21 Oke itu nilai dari D Selanjutnya kita akan mencari nilai dari Dx Ya selanjutnya kita akan mencari nilai dari Dz Dz ya Nah nilai dari Dz ini Si matriksnya adalah Semuanya ya kecuali Koeffisien dari Dz Nah koeffisien dari Dz tadi diganti bagian yang ini Jadi Kita mulai dari sini ya 3 Kali negatif 2 Kali 4 Selanjutnya 2 Positif 1 Negatif 1 Ya untuk Dz nya kita gantikan dengan 3 Dengan kolom yang ini Berarti 3 5 Negatif 1 Nah untuk mencari nilai Dz terminanya Kita tambahkan 2 kolom awalnya Berarti 3 Negatif 2 4 2 1 Negatif 1 Maka Nilai dari Dz sama dengan ya Kita kalikan ya Diagonal-diagonal yang awalnya Berarti 3 kali 1 3 3 kali negatif 1 Hasilnya adalah ya Negatif 3 Apa Diagonal yang pertama Soalnya diagonal yang kedua 2 kali 5 10 10 10 kali 4 Ya 40 Tambah 40 Tambah Next yang berikutnya yang terakhir 3 kali negatif 2 Negatif 6 Negatif 6 Negatif 6 Negatif 1 Hasilnya adalah positif 6 Ya dikurang Diagonal yang sebelah Yang berikutnya ya Berarti ini 3 kali 1 Kali 4 3 kali 1 3 3 kali 4 Ya 12 Tambah selanjutnya Ini ya 3 kali 5 15 15 kali negatif 1 Negatif 15 Next Ini 2 dikali negatif 2 Negatif 4 Negatif 4 kali negatif 1 Hasilnya positif 4 Maka hasilnya sama dengan ya Negatif 3 tambah 40 Hasilnya adalah ya Positif 37 ya 37 tambah 6 Hasilnya adalah 43 Kurang 12 Tambah negatif 15 Ya Negatif 3 ya Negatif 3 tambah 4 Negatif 3 tambah hasilnya positif 1 Maka 43 kurang 1 Nilai jajetnya adalah 42 Oke Maka nilai jajet adalah 42 Oke Sekarang kita akan mencari nilai X Y Dan jajetnya Kenapa? Karena nilai D DX DY Dan jajetnya sudah kita dapatkan Nah Sebelum kita masuk ke rumah sini Saya ingatkan terlebih dahulu Tadi nilai D Nilai D Dan jajetnya Dan jajetnya Kita mulai dari nilai D Nilai D tadi adalah Ya 21 ya Selanjutnya nilai DX Ya nilai DX juga tadi sudah mencari adalah 21 Nilai DY nya Ya nilai DY nya juga 21 Dan nilai D Tadi yang terakhir adalah 42 Nah sekarang kita mau cari nilai dari variable X Y dan Z Variable X rumusnya adalah DX per D DX nya tadi hasilnya adalah 21 Per nilai D nya adalah 21 juga Maka X nya sama dengan 1 Lanjut kita ke Y Y sama dengan DY DY per D DY nya tadi adalah 21 Per D nya tadi adalah 21 juga Maka 21 bagi 21 hasilnya adalah 1 Next lanjutnya kita ke Z Z Rumusnya adalah DZ per D DZ nya adalah 42 Per D nya adalah 21 Maka hasilnya sama dengan 42 Per 21 hasilnya adalah Ya 2 Maka kita sudah dapatkan nilai X Y dan Z nya ya Maka Himpunan penyelesaiannya Sama dengan Ya nilai X nya adalah 1 Y nya adalah 1 Dan Z nya adalah 2 Kalau kamu tidak yakin sama jawabannya Kamu boleh masukkan ke Persamaan-persamaan ini Pasti persamaannya bernilai benar Misalkan saya cek 1 saja ya Misalkan saya ambil disini adalah persamaan yang pertama Berarti ini nilai X Y dan Z nya kita gantikan dengan nilai ini ya X nya 3 adalah 1 Berarti 3 kali 1 Hasilnya adalah 3 Tambah Y nya tadi adalah 1 juga 2 kali 1 hasilnya adalah 2 3 tambah 2 Hasilnya adalah 5 E Kurang Z Z nya adalah 2 Berarti 5 kurang 2 Hasilnya adalah 3 ya Jawabannya benar Kalau kamu kurang yakin lagi Silahkan aja masukkan nilai X Y dan Z nya Ke persamaan yang berikutnya Pasti jawabannya Bernilai benar Oke mungkin cukup sekian Hari ini materi sistem persamaan D3 variable Dengan menggunakan Metode Determinan Tetap dukung channel saya Mupiakan Drama ya Dengan cara Tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Dan jangan lupa like, komen Serta share video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Anion